jadi kita ganti dulu menggunakan sepatu satu setelah itu kita jahit ganti sepatunya seperti ini nah kalau teman-teman punya sepatu satu bentuknya kayak gini kita akan pakai yang bagian sisi kanan jadi sisi kanan kita pasang seperti ini karena nanti kita akan bagian resletingnya akan ada disini sebelum kita jahit kita pentulin dulu keliling nah ini kan ketemu nih tengah jahitan ketemu dengan tengah jahitan ini tengah ini tengah kita temukan jadi tengah radar ketemu dengan tengah radar ketika sudah ditemukan baru kita semat tentul mendatar temukan radar ketemu dengan radar yang bagian 18 berarti dia titik 18 sudah ditemukan ini titik tengah sudah ditemukan terus kita akan selanjutnya titik yang terakhir adalah di bagian belakang nah ini nah jadi nanti ada 3 titik ya yang harus ditemukan titik terakhir kita menjadi resleting titik tengah tengah pipa dan juga titik tengah belakang kalau sudah ditemukan semua titiknya baru kita pentuling sisanya sampai ke bagian 7 8 ketika sudah seperti ini mesin kita kita berhenti dengan sepatu 1 kalau tidak teman-teman sepatu 1 bentuk yang seperti ini berarti pilih yang bagian kanan nanti kita akan menjepitnya dari naik sisi atas namanya menjepit dari bagian kunci yang kita naik sedikit nah sekundang sisanya terus nanti kita kunci ketika kita menjahit bagian pesa ini kita sudah menyambungkan komponen bagian kaki 1 kaki kanan dan kaki kiri kita sudah sambungkan langkah selanjutnya kita akan merapikan bagian atas bagian ini kita akan merapikan dengan cara kita akan pasang ban pinggang nah ketika kulot kita sudah jadi seperti ini kita akan membuat ban pinggang atau kita akan merapikan bagian atas ini menggunakan yang namanya ban pinggang langkah pertama kita ukur kain kerasnya ini namanya kain keras kita akan lancur sama kain keras yang bagian atas atau yang bagian terlihat seperti ini dia kalau kita kenakan sinar dia akan terlihat ada percak-percaknya ini berarti nanti dia bagian lem atau nanti dia yang akan di dalam sedangkan yang bagian yang mulus yang tidak terlihat percaknya atau tidak terlihat lem dia akan terlihat atau nanti dia akan berada di luar kita ukur dulu kain keras ini dengan ukuran lingkar pinggang ditambah 2 cm untuk tempat hak kait jadi kalau lingkar pinggangnya disini ada 76 cm kita tambah 2 cm berarti 78 cm kita beri tanda 76 cm lalu kita beri tambahan juga 2 cm jadi lingkar pinggangnya besarnya juga tetap ikut ditulis nah kalau sudah seperti ini baru kita gunting tadi ini titik 76 cm kita temukan kita akan mencari titik tengah dari band pinggang ini agar ketika nanti dipasang ke bagian kulot itu dia sudah gampang langsung ketemu titik langsung ketemu dengan titik caranya di bagian 76 cm tadi kita satukan kita ketemukan dia dengan titik 0 ini menjadi titik 0 kita nah lalu kita lipat nah otomatis bagian lipatan ini menjadi titik tengah atau bisa juga kita kasih tanda oke band pinggang sudah selesai sekarang kita akan mengukur kain yang untuk band pinggangnya sudah kita potong tadi dengan lebar 10 dengan panjang lingkar pinggang kita sampai 10 nanti letak yang dia ada lemnya seperti ini dia akan di dalam begini kita akan setrika bagian ini kita akan kita akan letakkan kain keras ini pada kain band pinggang dengan posisi dari tepi ke kain keras kita beri jarak sekitar 1,5 lalu dari bagian atas tepi atas ke kain keras kita beri jarak sekitar 2 cm kita paskan semua bisa teman-teman bantu dengan disemat jeruk pentol seperti ini akan nanti ketika di setrika dia posisinya tidak berubah atau tetap lurus pastikan kampuhnya 2 cm atau boleh kurang dari 2 cm yang penting jangan lebih dari 2 cm sekarang kita akan mengukur pada bagian kain keras pada bagian kain untuk band pinggang jadi kain keras sudah selesai sudah kita ukur lalu sekarang kita akan mengukur pada bagian kain untuk band pinggang langkah pertama teman-teman bisa lipat menjadi dua bagian sama besar seperti ini dari ujung ke ujung lalu setelah itu kita setrika pada bagian lipatannya supaya apa supaya timbul garis tengah nanti garis tengah itu menjadi patokan kita untuk meletakkan untuk meletakkan si kain kerasnya tadi jadi kita setrika dulu lipatan ini dari ujung ke ujung kain keras adalah kita setrika dengan cara kita press seperti ini kita tekan lalu setelah itu kita pindah lagi ke bidang satunya atau ke sisi sebelahnya pastikan bagian yang sudah ter setrika itu nanti akan seperti ini jadi dia timbul percak-percak ini tandanya lemnya sudah leleh kita sudah di setrika dia hasilnya akan menjadi seperti ini setelah itu kita potong bagian sini dengan beri dengan kita beri kampus sekitar satu setengah cm caranya kita tekuk dua seperti ini terus kita tandai satu setengah cm lalu kita gunting selamat menikmati